Mungkin kalau bisa melihat salah satu perubahan yang sangat sebut, ini kan mungkin yang kita lakukan di tahun 2023, ini adalah perubahan logo. Kalau mungkin banyak teman-teman yang belum mengetahui, logo Bosoa di tahun 2023 dan di bulan tahun yang lalu 50 kemarin, kami merubah logo Bosoa menjadi logo yang baru, di mana logo tersebut sebenarnya merefleksikan seperti matahari terbit dari timur Indonesia, di mana dengan harapan Bosoa sebagai perusahaan atau salah satu perusahaan dari Indonesia Timur dapat membantu mengembangkan ekonomi di Indonesia atau kita bermula dari Indonesia. Karena seperti matahari terbit dan kita juga terbit dari timur, nah itu merupakan makna yang sebenarnya kita memiliki, memiliki tiga pilar, karena seperti pesan dari Pak Aksa seterus dan menerus, sebenarnya kita harus menekannya keras, terus belajar dan berdoa, itu tiga pilar yang kita pegang di Bosoa. Nah, seperti yang diketahui mungkin teman-teman ya, selama pelanggan strukturisasi yang cukup besar dan baik dari organisasi maupun di bisnis. Kalau dari organisasi seperti yang sudah disampaikan tadi, kami sudah cukup banyak melakukan perlombakan penurusan tongkat estafet dari Pasadikin ke saya, dan juga dari sini bisnis kami di Bosoa akan fokus di empat unit bisnis utama, yaitu otomotif, di mana kami memiliki bidang institusi di Indonesia Timur, dari semua gerai sekolah WC sampai Papua, kami juga masih memiliki bisnis transksi, dan juga yang kedua adalah bisnis edukasi, di mana yang disampaikan tangan, mungkin di akhir kesempatan kita juga bisa berkenalan dengan teman-teman dari Yayasan Asa Mamut, yang dipilih sebenarnya Bunga Elisa dan teman-teman di sana, dan mungkin mereka menggunakan juga ada Universitas Bosoa, dan ada juga Yayasan Asa Mamut memiliki sekolah di Makassar ini sendiri sekolah, ada dua, satu Politeknik, satu Universitas, di Jawa kami memiliki dua sekolah, satu di Celebon dan satu di Pogol, nah ini grup edukasi kami. Yang ketiga adalah grup energi, di mana grup energi kita memiliki venture di beberapa tempat, atau perusahaan patungan, di mana di Bosoa Energi PLT Urum Pakit, ada juga beberapa terminal gas yang beroperasi di Sulawesi Selatan dan di Jawa Timur, dan juga beberapa lokasi untuk pengembangan-pengembangan. Selain itu, yang terakhir mungkin yang kita akan fokuskan ke depan adalah pengembangan dari grup properti Bosoa, seperti yang diketahui kita memiliki menara Bosoa, dan beberapa investasi juga dalam perusahaan patungan, dalam pengembangan di rumah sakit, dan juga beberapa perumahan yang berada di lokasi yang berada di Sulawesi Selatan. Nah, hotel kita cuma satu di Bali, gitu loh. Nah, itu yang mungkin, tapi kan itu sensi lebih kecil. Kita lebih fokusnya adalah pengembangan yang cukup banyak, ya. Sulawesi Selatan memiliki potensi pertambangan yang cukup besar, tetapi juga industri kesehatan, sepertinya kita melihat memiliki potensi yang cukup besar ini, karena sejak COVID-19 ya, kita semua sudah tahu pentingnya ternyata infrastruktur, infrastruktur, kesehatan, dan juga saya rasa dengan dorongan daripada Menteri Kesehatan yang baru ini, banyak sekali peraturan, bahkan, tapi sayang ini di demo terus ya, banyak omni buslo ini yang lagi gencak-gencaknya ini. Tapi ya itu, itulah klinik bisnis yang kita fokuskan. Kira-kira gitu. Subhan Aksa, lahir di kota Makassar pada tanggal 11 Oktober 1986, merupakan anak kelima dari founder Bosowa Bapak H.M. Aksa Mahmud dan Ibu H.J. Ramlah. Beliau menerima estafet dalam kepemimpinan di Bosowa Korporindo dari tangan Bapak Sadikin Aksa sejak tahun 2022 lalu. Di awal serah tahun 2023, Bapak Subhan Aksa telah memberikan gebrakan perubahan pada ulang tahun Bosowa ke-50 dengan melunching logo dan PDH baru untuk Bosowa. Bapak Subhan Aksa memiliki sejumlah prestasi dalam karirnya. Alumnus University of Hertfordshire, United Kingdom ini pernah membawa PT Bosowa Berlian Motor menjadi dealer terbaik di Indonesia pada tahun 2022 dan menjadikan Bosowa Edukasi sebagai perguruan tinggi peringkat ke-4 yang menghasilkan guru besar terbanyak pada 2022 lalu, serta menghasilkan jumlah judul pengabdian masyarakat terbanyak. Karir Bapak Subhan Aksa di internal Bosowa Group sudah terbilang matang. Subhan Aksa mengawali karirnya sebagai asisten proyek manajer PT Semen Bosowa Indonesia 2007-2008. Dia lalu menjabat sebagai Direktur Utama PT Bosowa Berlian Motor 2009-2023. Kemudian menjadi Komisaris PT Semen Bosowa Indonesia 2015-2018. Bapak Subhan Aksa juga pernah diangkat sebagai Komisaris PT Ban Bukopin TBK 2018-2020 bersamaan dengan jabatan barunya selaku Wakil Direktur Utama PT Semen Bosowa Maros 2018-2023. Meski menduduki jabatan-jabatan penting perusahaan, Bapak Subhan Aksa juga tetap melakoni hobinya. Beliau gemar olahraga otomotif, khususnya rally. Sejumlah prestasi gemilang pernah diraihnya. Bapak Subhan Aksa mendapat peringkat 5 dunia kategori Productions World Rally Championship PWRC 2012 dan runner-up kejuaraan PWRC di Acropolis, Yunani pada 2012. Untuk tingkat nasional beliau naik ke podium sebagai juara pada tahun 2009, 2010, dan 2012. Terima kasih telah menonton!